Intro Terdapat balok A dan balok B yang memiliki masa 6 kg dan 4 kg diberikan suatu gaya sebesar 150 N dengan sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Ketika lantai yang bersentuhan pada kedua balok itu licin, maka berapa percepatan dari balok tersebut? Untuk menjawab persoalan ini, perlu mengetahui dulu tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada suatu benda atau suatu sistem dengan percepatannya, atau F sama dengan masa kali percepatan. Untuk mengetahui resultan gaya pada A dan B, kita perlu menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Di sini, gaya F karena membentuk sudut perlu diproyeksikan menjadi F arah X dan F arah Y. Kemudian, karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja. Sehingga, resultan gaya yang bekerja itu hanya F X sama dengan masa dari balok A ditambah masa dari balok B dikali percepatannya. Hingga percepatan itu sama dengan F proyeksi X sama dengan MA plus MB. Untuk mendapatkan F proyeksi X, perlu mengkoskan pada gaya yang bekerja. Jadi, rumusnya adalah F cos theta atau tadi theta-nya itu sebesar 60 derajat. Dibagi dengan kedua masa, A dan masa B. Selanjutnya, memasukkan data-data yang diketahui bahwa gaya yang diberikan itu sebesar 150 N. Dikali dengan cos 60 sebesar setengah dibagi dengan masa A itu sebesar 6 kg ditambah dengan masa B sebesar 4 kg. Hingga, didapati bahwa percepatan pada balok itu sebesar 7,5 meter per second kuadrat. Sehingga, jawaban yang paling tepat pada persoalan ini adalah opsi D, yaitu 7,5 meter per second kuadrat. Terima kasih telah menonton!